Intro Halo Sobat Youtube, Sobat KD Channel Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Kusnun Jola, KD Channel Saat ini saya berada di sisi timur dari stasiun Hub Padalarang Dan juga stasiun kereta api Padalarang Bahkan di depan saya ini juga merupakan jalur kereta api Indonesia yang ada di bawah Ini jalur kereta api Indonesia, sementara yang di atas adalah jalur trasei kereta cepat Jakarta-Bandung Kereta api cepat Jakarta-Bandung Dikerjakan oleh PT Gereta cepat Indonesia-Cina Dan hingga hari ini Pemasangan boxkidder sudah selesai Pemasangan rel juga sudah selesai OCS kelistrikannya juga Pertanggal 18 Mei kemarin sudah ada press release dari CREC juga Dan pastinya hari-hari sekarang ini adalah dilakukannya testing dan komisioning kereta api cepat Jakarta-Bandung Dengan kecepatan yang terus ditingkatkan dan yang melakukan uji coba atau testingnya adalah Rangkaian MU atau rangkaian elektrik multiple unit kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCIC 400AF Namun yang orange atau CIT atau kereta inspeksi Dan memang belakangan terinformasi juga Bahkan pada akhirnya nanti Kecepatan yang dimulai dengan kecepatan standar lah Belakangan naik 180 km per jam Kemudian yang terair adalah 385 km pada puncaknya nanti sebelum COD atau case on Case, bukan case Komersial Operating Operation Dead Pada bulan Agustus Itu nanti dengan kecepatan penuh Walaupun nanti disesuaikan di tiap jalurnya Ada jalur slab track Ada yang jalur balas Seperti yang ada di depan ini merupakan jalur kereta api cepat Yang menggunakan balas Pada tracknya Nanti kita lanjut lagi di bagian stasiun hubnya ya Mungkin di sisi baratnya sobat itu Akan lihat kesana Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!